Ada sebuah tulisan menarik, karya Saiful Huda Ems yang berjudul Jokowi, lebih parah dari Bapak Soeharto. Isi tulisan itu adalah sebagai berikut. Bagi pemerhati politik nasional, dari mulai Orde Lama ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Soekarno, Orde Baru ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Soeharto, Orde Reformasi ketika bangsa ini dipimpin oleh B.J. Habibi, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dan SBY, hingga Orde Nepotisme ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Jokowi. Sedikit banyak akan merasakan suka duka hidup sebagai warga negara yang dipimpin oleh para pemimpin nasional tersebut. Namun, jika dipikir secara mendalam, kelihatannya kepemimpinan yang terparah dan memiliki daya rusak sistem demokrasi yang sangat tinggi, mau diakui ataupun tidak adalah dimasak kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi Dodo. Mengapa? Pertama, baik di era Orde Lama, maupun di era Orde Baru, dan di era Orde Reformasi. Politik Sandra untuk koruptor yang kemudian dijadikan bayang politik yang sepak terjang politiknya harus mengikuti instruksi penguasa itu nyaris tidak pernah ada. Bahkan, sekuasa-kuasanya Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto, keduanya nampak lebih gentel dalam menyikapi lawan-lawan politiknya. Kalian korupsi atau memberontak ke saya berarti kalian harus siap dengan semua konsekuensinya. Masuk penjara atau kita berperang habis-habisan. Begitu kira-kira, apa yang ada di benak kedua pemimpin nasional tersebut, yakni Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto. Begitupun di era kepemimpinan nasional, Bapak B.J. Habibie, Bapak Gusdur, Ibu Megawati Soekarno Putri maupun SBY, semuanya terlihat lebih gentel dalam menyikapi pejabat-pejabat dan ketum-ketum partai politik yang bermasalah ataupun dalam menyikapi lawan-lawan politiknya. Meski demikian, memang untuk kepemimpinan nasional Bapak Soeharto, ada yang harus digarisbawai, yakni sikap-sikap otoriterisme-nya dan sikap-sikap politik yang lebih mendahulukan pendekatan keamanan atau security approach yang menjurus pada kekerasan. Maka tak heran, di masa kepemimpinan Bapak Soeharto, terjadi banyak kasus konflik vertikal antara rakyat dan pemerintah yang berujung pada banyaknya korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, yakni polisi dan tentara yang dikenal dengan istilah devik fungsi abri terhadap warga sipil. Pada polisi yang kedua, fakta politik berbicara bahwa sengotot-ngototnya rezim Soeharto dalam memaksakan kebijakan-kebijakan pemerintahnya yang harus dipatuhi oleh rakyatnya, Soeharto terlihat sangat jarang untuk memeras rakyat melalui berbagai macam peraturan penghutan pajak yang menjerat rakyatnya sendiri. Meskipun demikian, dengan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama, yakni Bapak Soekarno, maupun di pemerintahan Orde Reformasi, ini sangat jauh berbeda dengan situasi di era Orde Nepotisme, yakni Bapak Jokowi sekarang ini, yang sangat tega memeras rakyat di segala sektor. Pada poin yang ketiga, di masa Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, maupun SBY, tidak ada satupun yang secara terang-terangan menabrak konstitusi untuk memuluskan dan mewujudkan rencana kepentingan pribadinya. Semuanya taat aturan main, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jikapun kemudian terbentur oleh peraturan-peraturan itu, maka semua Presiden itu menyiapkan peraturan baru yang harus melewati proses persetujuan dan pengesahan dari lembaga legislatif atau DPR. Ini tentu jauh berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan oleh rezim nepotis Bapak Jokowi yang biasanya tabrak aturan dulu baru kemudian mencari cara untuk mendapatkan legitimasinya. Pada poin yang keempat, tidak ada satupun dari Presiden-Presiden Indonesia terdahulu yang menempatkan anaknya di posisi Ketua-Ketua Umum Partai Politik, apalagi menjadi calon Wapres di saat semua pemimpin negara itu menjadi Presiden atau Kepala Negara dan Pemerintahan. Hanya Presiden Jokowi Dodo lah yang sepertinya lupa diri, tamak dan rakus jabatan hingga anak-anaknya diizinkannya untuk jadi cawapres ketumpar pol dan mendapat keistimewaan untuk dapat memiliki izin pertambangan yang sangat berpengaruh dan bermasalah serta mendapatkan keuntungan dari berbagai proyek strategis nasional. Untuk dugaan yang terakhir itu, konon pernah diungkap oleh Firly Bahuri, mantan ketua KPK yang kemudian ia dijadikan tersangka untuk kasus yang lain. Rakyat Indonesia seperti mendapatkan kesialan ketika negara ini dipimpin oleh pembohong kelas berat yakni Presiden Jokowi Dodo. Rakyat banyak yang hidup susah mencari nafkah hasilnya tak berimbang dengan kebutuhan hidup yang ditanggungnya namun Presiden dan anak-anaknya hidup dalam kemewahan. Plesiran kemanca negara menggunakan private jet yang ongkosewanya tentu miliaran rupiah. Dan keluarganya banyak terindikasi kasus-kasus besar korupsi namun KPK masih belum juga berani untuk memanggilnya karena mungkin sudah berhasil dilumpuhkan dan dikendalikannya. Terus terang sebagai orang yang terus-menerus mencermati situasi politik nasional dari zaman Soeharto B.J. Habibi Gus Dur Megawati Soekarno Putri hingga Jokowi ini saya melihat banyak hasil pencapaian yang didapatkan oleh bangsa dan negara ini. Namun kemudian semuanya seolah-olah ambruk dan hancur justru di akhir masa jabatan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini. Kerukunan sesama warga negara menjadi terasa langka lagi. Sesama umat beragama terjadi benturan yang tiada habis-habisnya. Korupsi pun gila-gilaan. biaya biaya pendidikan untuk masuk ke perguruan tinggi meroket takaruh-karuan. Penipuan dan perjudian semakin tak terkendali. Pemerkosaan dan pembunuhan di kalangan masyarakat kecil kian menjadi-jadi. Benar-benar gila. semoga saja di suatu hari nanti ada perubahan yang lebih baik. selamat menikmati.